Hei, sama pacip ya teman-teman, kita lagi ada di Telaga, Mencer Oke, kita mau coba masuk ke nyebrang ke Gua Bulu ya teman-teman Oke teman-teman, Bang Deddy sudah sampai Yang namanya wisata alam Gua Kayu Bulu ya teman-teman Ntar kita tanya-tanya juga sama bapak yang jaga disini atau yang mengelola disini Asal-usul Gua Kayu Bulu itu Seperti apa sih? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bang Deddy Channel Yang dimana biasa Bang Deddy mengupas tentang budidaya ikan dan pariwisata Hari ini Bang Deddy berkesempatan masuk ke yang namanya wisata Gua Kayu Gua Bulu ya Yang berada di Wonosobo Masih seputaran Telaga Mencer teman-teman Kita naik ya Ini salah satu penerjemah atau yang mengetahui sejarah dari Gua Kayu Bulu itu Cantik sekali teman-teman Ini hutannya masih lebat Sudah masuk nih Dalam Guanya berapa Pak? Ini pohon beringin ya Pak? Oh pohon bulu yang kayak gini Mirip-mirip ya Beringin sama bulu itu mirip-mirip Pak Indah teman-teman Cakep Bang Deddy paling seneng terobos-terobos ke gua, ke hutan Ini gua bulu ini salah satu destinasi wisata yang ada di daerah, masih daerah Telaga Mencer Ini masih netes-netes air ya Ini tiga meter ya Pak? Sampai ke dalam juga ya Pak? Oke teman-teman Dalamnya cukup lumayan dalam juga Ini masih menetes di dinding air Wah adem Pak Nah disini Pak Pak boleh tanya-tanya Pak Dengan Pak Asyad Sinten Pak Selamat ya Pak Selamat boleh tanya-tanya ini sejarah tentang gua bulu ini seperti apa Pak Selamat? Oh berarti sebelum jenengan itu ada kakeknya jenengan, Bapak E sama kakaknya ya? Oke Tempat Oh jadi istilahnya untuk salah satu ritual ya, itu zaman dulu mungkin Pak ya Kalau zaman sekarang apakah masih tetap dilaksanakan ada tersebut Pak? Ya ini kan sebagai contoh ini ya Ini contohnya seperti ini ya teman-teman ya Masih ada yang mempercayai teman-teman Padahal Simba di sini itu sudah mengikhlaskan bahwa ini buat wisata sudah ikhlas Wah mantap Simba di sini sudah mengikhlaskan bahwa tempat ini boleh diinjak atau boleh di Dibikin tempat wisata ya Sejarahnya gimana Pak? Ini kan ada lubang Ada lubang ya Namanya sumur ya Oke Oh iya sumur ya Ini Ini melambangkan Oke Biasa kalau Masyarakat Maron itu Pencahariannya masih lagi Surut Airnya surut Oh gitu Terus masyarakat Maron airnya lagi penuh Itu masyarakat Maron itu pencahariannya lagi Lagi baik Nah ini kenapa ditutup Pak? Pakai batu-batu ini Untuk penjaga Itu Cuma untuk kan Kalau misalkan Iseng Oh Berarti bisa saya simpulkan Ini adalah Gua air yang berada di Gua air yang berada di Telaga air yang berada di dalam gua ya Pak ya Terus Apa bisa dibilang itu Orang-orang Maron mempercayai Kalau air disini surut Berarti Perekonomian warga Maron itu akan tersendat Kalau misalkan airnya Bagus Lagi banyak Berarti Pencahariannya orang Maron itu banyak sekali ya Pak ya Nah itu masih Gimana-gimana Pak? Kesehatan 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 Bikin awet muda juga Berarti sama kayak yang air disana ya Yang di desa lainnya juga Ada juga Salah satu Destinasi wisata yang ada di Jawa Barat Tujuh pancuran itu loh Pak Yang bikin awet muda Dan lain-lain Disini ada ikannya gak Pak? Gak ada Memang khusus pure ya Air tuk ya Air mata air yang berada di Dalam gua Tapi jarang-jarang Kalau Yang seperti ini Jarang-jarang sekali Ini bersih sekali Pak Kalau misalkan Air disini tuh Air disini Tetap disitu Susut Cuma naik Susut Blue Bear Susut Blue Bear Berarti air tersebut Tidak keluar ke danau tersebut ya Oke Oke berarti ini Gua ini sudah Berada Sejak kapan Pak? Ini sudah Kalau misalkan Sudah ribuan tahu Sudah ribuan tahu ya Pak? Memang dari dulu Nah ini buat teman-teman Ini Baru ya Destinasi wisata Terbaru yang berada di Wonosobo Masih di area Lagamenjer Ada yang namanya Gua Kayu Bulu Teman-teman Payunya besar sekali Teman-teman ini ya Kayunya besar sekali Ini adalah Bagus Bisa dibilang Cantik sekali Untuk orang Santai Berpikir Biar otaknya Jernih lagi Bisa datang kesini Pak Untuk masuk kesini Berapa tiketnya Oh berarti sudah Per paket ya Yang tadi Bilang Bang Dedy Cukup 15 ribu saja Oke Bisa ketemu dengan Pak Selamet Ataupun dengan Pak Cipto Pak Selamet yang akan Jadi guide-nya ya Teman-teman ya Masih banyak sih Teman-teman juga Yang disana Yang guide Oke Dari Bang Dedy Channel Saya rasa cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What the hell is going on down there 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 Down there